Ultraman Trigger ke Indonesia Ya dalam langkah promosi film Ultraman Trigger yang sedang tayang di RTV Kid Station memboyong Ultraman Trigger dari Jepang untuk datang ke Indonesia Tentunya ini kabar yang sangat gembira ya untuk semua pecinta Ultraman khususnya di area Jakarta Nah di weekend ini Ultraman Trigger akan hadir dan menyapa kalian semua di Kid Station Kota Kasablanca dan juga Mall Kelapa Gading Nah ini dia guys jadwalnya Ya pada 14 Mei Ultraman Trigger akan hadir di Kid Station Kota Kasablanca dan kemudian pada tanggal 15 Mei akan ada di Kid Station Mall Kelapa Gading Ya jadi acaranya sendiri akan dibagi menjadi 3 sesi Yaitu sesi pertama pada jam setengah 2 siang sampai jam 2 Lalu kemudian pada sesi keduanya ada di jam 3 sampai jam setengah 4 Lalu kemudian di sesi ketiga ada di jam setengah 5 sampai jam 5 sore ya teman-teman ya Ya tentunya untuk foto bersama dengan Ultraman Trigger tentu ada persyaratan khusus Jadi ini dia guys persyaratan jika kamu mau foto bareng dengan Ultraman Trigger Ya jadi kalian semua harus membeli produk Ultraman yang minimum pembeliannya 1 guys Itu Ultraman apa aja ya boleh Sofubi boleh yang lain-lain guys Pokoknya 1 macam mainan Ultraman dan harganya juga mau berapa aja gitu loh Nah kemudian kalian baru bisa mengikuti meet and greet dan juga foto bersama Ultraman Trigger Nah kemudian kita harus posting foto di Instagram ya Lalu kemudian tag Instagramnya Kid Station guys Nah lalu kemudian menunjukkan bukti foto postingannya ke kasir dan kita mendapatkan sebuah giveaway ya Satu mainan Ultraman vehicle atau itu mungkin yang kendaraan itu ya guys ya Ya jadi itu guys persyaratannya ya Ya lalu kemudian di minggu depan pada tanggal 28 Mei 2022 Dan juga hari minggu 29 Mei 2022 Itu Kid Station juga akan mendatangkan Ultraman Trigger Di Kid Station Senayan City dan juga Kid Station Pondok Indah Mall teman-teman Wow Ya jadi untuk di Senayan City juga sama ya Sesinya dibagi menjadi 3 Nah ini jamnya sama semua teman-teman Jadi jam setengah 2 sampai jam 2 Lalu kemudian jam 3 sampai setengah 4 Lalu kemudian jam setengah 5 Sampai dengan jam 5 ya teman-teman ya Wow kalian harus catat tanggalnya Dan juga jangan lupa ya nanti tag juga ya Om Musho juga pengen lihat teman-teman Kalian bertemu dengan Ultraman Trigger Wow keren banget ya Ya menyusul dengan Senionnya Yang sudah dulu ke Indonesia Jadi apa saja guys Ultraman yang pernah ke Indonesia Jadi dulu itu juga pernah Ultraman 3 datang ke Indonesia Dalam rangka Pada waktu itu sepertinya sedang tayang Namun di waku-waku Jepang ya Nah disana juga Dalam acara Pre-class ya Nah jadi class ini adalah acara kompetisi khusus cosplay teman-teman Nah disana juga mengundang JKT48 juga pada waktu itu Lalu kemudian pada tahun 2015 Ada juga live show Dari Ultraman Cosmos ya Wow Jadi pada waktu tahun 2015 Ultraman Cosmos juga datang Dan juga tentunya ada Ultraman Zero teman-teman Waktu itu kalau nggak salah Ada di Balai Sarbini ya Live stage dari Ultraman Cosmos Pada waktu itu Nah lalu kemudian pada tahun 2016 Juga ada Mid and Grid Ultraman 3 Itu disponsori oleh Bolt ya Bolt itu semacam provider internet Itu ada di Plaza Medan Fire teman-teman Di Atrium Selatan Wah lalu kemudian Yang satu lagi Ada Ultraman Ginga ya teman-teman ya Waduh Jadi banyak juga ya Ultraman yang pernah ke Indonesia teman-teman Nah waktu dulu itu Sponsor utamanya Memang waku-waku Jepang ya Jadi pada waktu tahun itu Juga waku-waku Jepang Menayangkan Ultraman Ginga Yang memang waktu itu sudah tayang juga Di Jepang Wow Jadi ini guys Info dari Omuzo ya So kalau kamu suka video ini Jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo Sampai ketemu di video selanjutnya Dadah Dadah Sub indo by broth3rmax